selamat pagi anak-anak kelas 1 apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan kita jumpa lagi di bab 3 dalam pembelajaran PLBJ gerak anggota tubuh dalam lagu home pimpa untuk kelas 1 SD nah sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa terapkan 5M mencuci tangan memakai masker menjaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitasmu di kegiatanmu sehari-hari dan tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami gerak menarikan lagu home pimpa peserta didik mampu menarikan lagu home nah gerak lagu gerak anggota tubuh dalam lagu home pimpa di bab 3 gerak anggota tubuh dalam lagu home pimpa kalian pernah bermain home pimpa bukan home pimpa adalah tarian juga lho lho dapatkah kalian menari home pimpa marilah kita pelajari bersama nah ini ada gerak dan tarian gerakan tarian lagu home pimpa ya ah tarian home pimpa jainab layla dan jahra pergi ke festival seni mereka melihat berbagai pertunjukan seni mereka sangat senang dan gembira di festival seni ada pertunjukan tari tarian itu sangat menarik tarian diiringi lagu permainan jainab dan teman-teman sangat tertarik mereka antusias menyaksikan tarian tersebut nah ini ada jainab layla dan zahra mereka bertiga pergi ke festival seni tahunan ya ayo menyimak cermati bacaan berikut tari home pimpa jainab dan teman-teman melihat pertunjukan tari mereka sangat senang melihatnya tarian yang dibawakan sangat indah gerakan tarinya sangat enerjik nah ini ya ini ada layla jainab dan zahra sedang menyaksikan pertunjukan di festival seni yaitu tarian home pimpa apa apa kamu tahu nama tari itu tanya zahra tahu dong itu tari rompimpa kata jainab itu tarian tradisional betawi tariannya menyenangkan bukan bagaimana kalau kita mencobanya jainab dan teman-teman mencoba menari mereka meminta tolong empok Nina untuk mengajari empok Nina mengajari dengan sabar awalnya mereka kesulitan mereka terus berlatih dengan keras mereka tidak pernah putus asa hingga akhirnya mereka berhasil menari dengan baik nih dalam gambar ini ada empok Nina bukan Nina orang betapa panggilnya empok ya empok Nina disini ada bertiga jainab layla dan zahra sedang belajar menari diajari oleh empok Nina nah kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya nomor satu kemana jainab pergi ayo siapa masih ingat barusan kita bahas ya betul ke festival seni nomor dua tarian apa yang dilihat jainab dan temannya di nomor dua ini jawabannya adalah betul tari home pimpa siapa yang melatih jainab dan teman-temannya siapa tadi empok siapa iya betul kalian pintar empok Nina dimana jainab melihat pertunjukan tari ya di festival seni siapakah yang pergi bersama jainab siapa tadi temannya ya layla dan jahra b gerak tubuh dalam lagu home pimpa kita akan bahas bagian b ya jainab dan temannya sudah bisa menari mereka mampu menari home pimpa mereka sangat senang dan bersemangat gerakan tarinya juga sangat bagus jainab dan teman-teman rutin melakukan tari home pimpa sepulang sekolah mereka selalu berlatih mereka akan mengikuti pentas seni mereka harus hafal betul gerakannya apakah kalian sudah tahu gerak tubuh tari home pimpa tari home pimpa dilakukan dengan gerakan khas ada gerakan tangan kaki dan pinggang ada juga gerakan berlari saat menari home pimpa menggunakan selendang nah perhatikan gerak tubuh dan tari home pimpa perhatikan dengan baik ya satu gerak home pimpa nah dalam gerakan ini kalian lihat gambarnya ini nah gerak ini sama seperti saat home pimpa lakukan gerakan tangan gerakan juga pinggulmu pinggul digerakan ke samping kanan dan kiri perhatikan gambar berikut pinggulnya digerakan ke kanan dan ke kiri sambil tangannya digoyang goyang goyang seperti melakukan hobimpa atau gambreng saat mau memulai permainan itu gerakan pertama gerakan kedua mengayun lengan gerakan dilakukan dengan tangan kanan dan kiri tangan kanan diayun ke depan tangan kiri diayun ke belakang gerakan dilakukan dengan kaki mengeper hitungan satu tangan kanan di depan hitungan dua tangan kiri ke depan jadi bergantian ya tangan kiri dan kanannya perhatikan gambar berikut nah ini kakinya pun mengeper kakinya seperti per dijinjit ke atas ini gerakan kedua gerak mengayun lengan sekarang gerakan ketiga jinjit ke samping kanan dan kiri lakukan gerakan jinjit gerakan dilakukan ke kanan dan ke kiri hitungan satu jinjit ke samping kanan hitungan dua jinjit ke samping kiri lakukan dengan luas dan kaki mengeper lakukan juga dengan variasi perhatikan gambar berikut jika kaki kiri mengeper maka kaki kanan menapak di lantai tangannya ke belakang bergantian nanti jika kaki sebelahnya mengeper yang sebelahnya menapak jadi gerakan jinjit ke samping kanan dan kiri gerakan ketiga gerakan keempat melangkah kaki ke depan gerakan dilakukan bergantian kaki kanan melangkah ke depan selendang digerakan ke kiri kemudian kaki kiri maju ke depan selendang digerakan ke kanan jadi digerakannya selendang ke kanan jika kaki kiri maju ke depan jika kaki kanan melangkah ke depan maka selendang ke kiri jadi ber ber berseberangan kalau kaki kiri maju ke depan maka selendang ke kanan nah ini caranya seperti ini melangkahkan kaki ke depan nanti kaki kanan ke depan berarti selendangnya digerakkan ke kiri kalau kaki kiri ke depan berarti selendangnya digerakkan gerakan ke kanan begitu terus bergantian sesuai hitungan ya sekarang gerakan kelima goyang pinggang dan memutar lengan gerakan pinggang ke kanan dan ke kiri tangan diputar di depan dada posisi tangan mengepal lakukan gerakan sesuai irama nah perhatikan nih ya pinggangnya di gerakan ke kiri dan ke kanan terus tangannya diputar putar sambil mengepal ya sekarang gerakan ke enam berjalan memutar gerakan dilakukan bersama-sama penari berbaris ke belakang kemudian berjalan memutar perhatikan gambar berikut jadi dia memutar seperti membuat lingkaran berjalan nah itulah tadi gerakan nomor satu sampai nomor enam di tarian om ping pak apakah kalian sudah memahaminya ya pasti sudah ya berlatih dengan giat agar kalian bisa lakukan latihan dengan sungguh-sungguh kalian bisa memlakukannya atau mempraktekannya sambil melihat pertunjukan apa contoh-contoh gerakannya ya yang ada di buku tadi dari langkah satu sampai nomor enam hitungannya dua kali delapan ya nah nanti selesai satu gerakan satu dua kali lapan hitungannya ganti ke gerakan nomor dua selesai dua kali lapan hitungannya ganti ketiga dan seterusnya sampai gerakan enam ya sekarang ayo berlatih ayo berlatih tarian home pimpa buatlah kelompok anggota kelompok terdiri dari tiga sampai enam orang lakukan gerakan yang kamu pelajari tadi ya menarilah sesuai dengan irama lakukan latihan dengan sungguh-sungguh dan jangan mudah menyerah kalian pasti bisa semangat ya sekarang kita ayo bermain kita akan menjodohkan gambar dengan kata yang tepat nah kalian ingat bukan di gambar nomor satu ini gerakan apa ya kalian tinggal memilih yang sesuai dengan gerakannya nah ini kira-kira apa ya iya betul itu adalah gerakan goyang pinggul dan memutar lengan kita ke nomor dua nih ini ada tangan digoyang-goyang tangan satunya di belakang ayo apa ya iya gerak hom pimpa pintar kalian ya nah ini nomor tiga ada kaki kanan maju ke depan selendangnya kiri yang digerakkan kalau kaki kiri maju ke depan berlatih selendang kanan yang digerakkan jadi ini apa ini iya betul itu adalah melangkah ke depan gerakan melangkah ke depan sekarang nomor empat nih nomor empat ada jinjit satu kakinya satu tidak tangannya di belakang kira-kira apa ya iya jinjit ke samping betul nah sekarang nomor lima terakhir berarti dia cuman satu jawabannya ini berarti dia mengayun lengan nah kalian pintar-pintar semua c sikap baik dalam tarian home pimpa nah sikap baik apa saja dalam tarian home pimpa ini tarian home pimpa sangat bagus tarian home pimpa menjadikan suasana menyenangkan semua penari terlihat gembira saat menari harus bekerja sama kalian harus bertanggung jawab selain itu kalian harus menghormati temanmu jadi sikap apa gembira sikap gembira bekerja sama dengan teman terus bertanggung jawab dan menghormati teman jadi ada sikap baiknya ada ada empat kerjasama dalam tarian home pimpa ini mereka sedang membicarakan kerjasamanya nanti berdiskusi di belakang panggung refleksi mampukah kamu melakukan tari home pimpa mampu pasti kalian bisa gerakannya mudah mudah berapa banyak gerakan yang kamu sudah kuasai berapa harus 6 gerak kamu kuasai kalau belum bisa tidak apa-apa dicicil dulu apakah kamu sudah senang menari home pimpa iya harus senang karena dalam tarian itu kita harus mempunyai sikap gembira ayo biasakan biasakan untuk tidak mudah menyerah biasakan menghargai orang lain atau menghormati biasakan bekerja sama dengan teman atau orang lain dirangkuman tari home pimpa diiringi lagu home pimpa tari home pimpa dilakukan berkelompok tari home pimpa ada beberapa gerakan tari home pimpa menggunakan selendang nah sekarang kita ke bagian latihan A pilihan ganda kita akan bahas bersama sama ya anak-anak ya nah ini kita akan bahas dulu nomor satu nomor satu tari home pimpa diiringi lagu A tanjidor B home pimpa C jali-jali yang mana ya iya betul yang B home pimpa lagu home pimpa dilakukan dengan A sedih B merana C gembira iya anak-anak betul semua dengan gembira C ya saat menari home pimpa kita harus titik-titik dengan baik apa kita harus apa ya ya kita harus A menyanyi B bekerja sama C atau belajar betul harus bekerja sama dengan baik ke nomor 4 gambar di atas adalah gerakan ini ada sekelompok anak-anak yang sedang menari gambar gerakan apa ya A berbaris panjang B berjingkat bersama atau C berjalan mundur iya betul gerakan jawabannya adalah C berjalan mundur nomor 5 gerakan mengayun lengan dilakukan dengan A bergantian B bersama C berdekatan iya betul ber gantian yang A gerakan tangannya jika tangan kanan di depan maka tangan kiri di belakang begitu pun sebaliknya jika tangan kiri depan maka tangan kanan digerakan ke belakang atau diayunkan ke belakang kita ke bagian B isilah dengan jawaban yang tepat nomor 1 tari hompimpa menggunakan selendang betul sekali nomor 2 kalian perhatikan gerakan tarian diatas ini adalah gerakan betul gerakan goyang pinggang dan memutar lengan nomor 3 gerak hompimpa dilakukan di titik titik tarian iya di gerakan tarian tariannya ada gerakan hompimpa itu seperti kita mau mulai permainan hompimpa lem gambreng gitu gerakannya di gerakan di tarian ada ya nomor 4 saat menari kita harus titik titik dengan teman harus apa ya betul bekerja sama dengan teman nomor 5 tari hompimpa berasal dari dari titik titik dari mana dari daerah betul pintar sekali kalian yuk kita lanjut ke bagian C nah kita jawab dengan jawabannya benar nomor 1 sebutkan 2 gerakan tari hompimpa tadi ada 1-6 gerakan tarian kalian boleh menyebutkan yang nomor berapa burat disini menyebutkan yang gerakan hompimpa dan gerak mengayun lengan nah kita ke nomor 2 sebutkan teman yang berlatih bersama jainab siapa saja tadi kalau masih ingat kalian ya pasti dong masih yaitu Layla dan Zahra ya betul nomor 3 bagaimana gerakan mengayun lengan coba iya gerak tangan kanan dan tangan kiri tangan kanan diayun ke depan tangan kiri diayun ke belakang maka kalau sebaliknya kalau tangan kiri diayun ke depan dan tangan kanan diayun ke belakang begitu bergantian gerakannya nomor 4 sebutkan sikap baik yang ada dalam tarian hompimpa ayo apa sikap baiknya betul gembira bekerja sama dengan teman bertanggung jawab dan saling menghor mati nah kalian perhatikan soal nomor 5 ini ada gambar sedang menari ya anak-anak perum sedang menari apa gerakan di atas yaitu jinjit ke samping kanan dan kiri nah demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta atau PLBJ di bab 3 gerak anggota tubuh dalam lagu home pimpa untuk kelas 1 SD dan MI sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 4 membuat karya rantai-rantai terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini mohon maaf jika ada kesalahan semoga bermanfaat ya jangan lupa like share komen and subscribe hanya di youtube channel Ratna Sariyarahab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati